Intro Apakah Suga baru mengadopsi kucing? Satu army membuat seluruh fandom bertanya-tanya. Suga BTS sudah punya satu hewan peliharaan seekor anjing pudel yang mengemaskan bernama Minholy. Tapi beberapa penggemar akan senang melihat rapper seperti kucing ini mengadopsi kucingnya sendiri. Dalam Snack Time video Q&A untuk fanclub resmi BTS Jepang, Suga ditanya tentang hewan peliharaan di masa depan. Hewan peliharaan pilihannya adalah kucing putih yang sesuai dengan namanya Soltangi atau Gula dalam bahasa Korea. Suga menikmati menonton dan merekam video kucing. Dalam story Instagram baru-baru ini, ia membagikan video seekor kucing yang ia lewati saat berjalan-jalan dengan seorang teman. Tidak lama setelah Suga Snack Time dirilis, seorang penggemar mentweet foto kucing hipotesi Suga yang diedit agar terlihat seperti story Instagramnya. Hasil editnya sangat meyakinkan, bahkan beberapa penggemar percaya itu nyata. Yang lain melompat dari Twitter ke Instagram untuk melihat sendiri story-nya. Sayangnya Suga belum mengadopsi anak kucing, tapi kamu tahu apa yang mereka katakan? Apa yang Suga inginkan, Suga dapatkan. Yang kedua, merchandise BTS X Nike terlihat bagus untuk tidak dirismikan. Dari Villa hingga McDonald's, BTS telah berkolaborasi dengan perusahaan terbesar di dunia, tapi satu merek yang belum mereka wakili adalah Nike, merek alas kaki Amerika. ARMY sekarang membuat merchandise BTS X Nike mereka sendiri dengan harapan kolaborasi resmi akan terjadi. Ini adalah desain mereka. Yang pertama menghadirkan We Are Not Seven With You. Penggemar ini bekerja lebih keras dengan mendesain kemasan yang sesuai dengan merchandise mereka. Dua, koleksi We Are Bulletproof. Kalau Nike sedang mencari ide teaser yang fantastis, ini dia. Tiga, edisi Black Swan. Penggemar ini menciptakan sepatu yang estetis dengan detail kecil yang bermakna, termasuk kutipan dari film seni Black Swan BTS. Empat, koleksi Map of the Soul. Sepatu yang didesain oleh penggemar ini cocok dengan keempat versi album BTS Map of the Soul 7. Yang mana favoritmu? Lima, edisi House of Cards. Mencari sesuatu yang berteriak BTS klasik, ini dia. Penggemar ini mendesain sepatu dengan lagu BTS tahun 2015 outro House of Cards. Enam, just do it, sekarang do your thing. Merchandise buatan penggemar ini tidak untuk dijual, tapi kita berharap begitu. Tujuh, you never walk alone. Sepatu khusus ini mewujudkan pesan bahwa para penggemar telah menemukan kenyamanan selama bertahun-tahun. Delapan, hidup adalah dynamite. Sepatu yang sempurna, slogan yang sempurna. Sembilan, permission to dance. Kalau sepatu ini asli, sepatu ini akan terjual habis sebelum konser BTS berikutnya, permission to dance on stage. 3. Ha Sung-Woon Tidak menjawab teleponnya, jadi Jimin muncul di rumahnya hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Penyanyi, penulis lagu solo, dan mantan anggota Wanawan, dan Halsat Ha Sung-Woon baru-baru ini merayakan ulang tahun dengan siaran langsung. Selama siaran langsung, dia mengungkapkan bahwa meskipun dia akan tidur lebih awal untuk ulang tahunnya, seorang teman dekat berusaha menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ketika Sung-Woon tidak mengangkat teleponnya, temannya muncul di rumahnya. Aku akan tidur sedikit lebih awal pada hari ulang tahunku, tapi seorang teman memanggilku. Awalnya, aku tidak mengangkat, tapi dia hanya menerobos masuk, jadi aku menerima ucapan selamat ulang tahun melayakan ulang tahunku kemarin, kata Halsat Ha Sung-Woon. Saat itu, Sung-Woon tidak mengungkapkan identitas temannya, tapi kemudian dia ditanya oleh seorang penggemar, apakah Jimin telah menyambutnya di hari ulang tahun yang mengetahui persahabatan ikonik mereka? Apakah Jimin ini kami mengucapkan selamat ulang tahun padamu? Kata Halsat Ha Sung-Woon membaca pertanyaan penggemar. Halsat Ha Sung-Woon kemudian mengungkapkan bahwa teman yang dia sebutkan sebelumnya adalah Jimin. Dia secara pribadi berbagi betapa bersyukurnya dia punya teman seperti Jimin, karena agota BTS punya banyak jong. Jong adalah kata Korea tanpa terjemahan langsung ke bahasa Inggris, tapi pada dasarnya adalah perasaan, cinta, sentimen, gairah, sifat manusia, simpati, dan hati. Semuanya, teman yang datang kemarin adalah Jimin. Aku sangat berterima kasih. Dia teman yang sangat baik. Dia punya banyak jong. Dia adalah sahabat yang paling aku cintai, kata Halsat Ha Sung-Woon. Persahabatan keduanya berjalan jauh. Mereka benar-benar tujuan persahabatan. Mereka bahkan pernah berlibur bersama di Hawaii. Pada 10 Oktober 2019, Jimin membagikan vlog sebagai bagian dari rangkaian log liburan BTS dan Sung-Woon muncul di dalamnya. Hei, hei awan, inilah awan tercantik, kata Jimin. Mereka merayakan liburan seperti tahun baru bersama. Jimin juga pernah mengatakan, tolong beri banyak sorakan dan dukungan untuk Sung-Woon. Dia saudara laki-laki yang sangat baik dan bernyanyi dengan sangat baik. Hashtag Jimin, hashtag Ha Sung-Woon, hashtag produce one one season 2. Aku akan mendukungmu juga, Hyung. Kamu telah bekerja keras, kata Jimin. 4. Reaksi anggota BTS saat reporter George Penakio jatuh di karpet merah menunjukkan kepribadian mereka yang sebenarnya. ARMY selalu tahu bahwa anggota BTS baik dan bijaksana. Tapi interaksi mereka dengan reporter George di karpet merah adalah bukti lebih lanjut betapa manisnya para anggota. George mewawancarai BTS di karpet merah di American Music Award 2021. BTS punya malam yang fenomenal di acara penghargaan. Mereka membawa pulang tiga penghargaan yang mereka nominasikan di American Music Award 2021. Mereka memenangkan penghargaan favorit pop duo or group, favorit pop song, dan artist of the year. Mereka juga membuat sejarah sebagai artis Asia pertama yang memenangkan penghargaan artist of the year. George mewawancarai para anggota sebelum acara penghargaan dimulai dan wawancara berjalan dengan sangat baik. Meskipun wawancara berjalan lancar, George kemudian mengungkapkan bahwa dia jatuh selama wawancara dimulai. Dia mengungkapkan di Twitter bahwa dia jatuh ke lantai sekitar 10 detik sebelum wawancara seharusnya dimulai. Begitu terjatuh, para member BTS langsung bereaksi dan membungkuk untuk menggelurkan tangannya. Bahkan anggota yang berdiri paling jauh dari wawancara dengan cepat melangkah untuk membantunya berdiri. Para anggota dengan cepat memeriksa untuk melihat apakah George baik-baik saja sebelum mereka melakukan wawancara. Fans tersentuh dengan BTS turun tangan untuk membantu George, tapi mereka jelas tidak terkejut kalau para anggota dengan baik hati membantunya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.